Intro World Mission Report Shalom dan happy sabat Cerita mission kita pada hari ini bertajuk Kejutan Iklan Pathfinder Cerita mission ini ditulis oleh Loida dari Spanyol Loida kehilangan semangat hidup Pada usia 12 tahun Ketika orang tuanya bercerai Ibu bapaknya adalah ahli gereja Christian Advent hari ke-7 Datuk dan neneknya adalah Penganut Advent hari ke-7 Loida dibesarkan Sebagai seorang Adventis Tetapi apabila ibu bapaknya Bercerai mereka berhenti Pergi ke gereja Bapaknya dipecat daripada Keahlian gerejanya Loida kesal Dia berpikir bahwa gereja yang peyayang Tidak akan memecat bapaknya Apabila dia bercakap tentang perasaan maraknya Ahli gereja memberitahunya Bahwa bapaknya telah berdosa Pada masa itu Loida adalah seorang Pathfinder Yang setia dan bersiap untuk pembaptisan Namun Beberapa ahli gereja Mempersoalkan Sama ada dia Bersedia untuk dibaptiskan atau tidak Mungkin ada harus menunggu beberapa waktu lagi untuk dibaptis Kata ketua gereja Loida memutuskan untuk tidak dibaptis Dia berhenti pergi ke gereja Yang mengecewakannya Tidak ada siapa lagi yang menghubunginya Selepas dia pergi Bukan hanya pastor Ahli gereja Yang lain juga tidak menghubunginya Dia berharap Seseorang akan bertanya sama dia Dia baik-baik saja atau akan menggalakkan dia Untuk terus belajar Bible Sebagai persediaan untuk pembaptisan Tetapi Tidak siapa yang menelepon 30 tahun berlalu Loida menikah Menjadi janda Dan menikah lagi Pada suatu hari Loida sedang menatal melalui media sosial Apabila dia melihat iklan untuk camp Pathfinder Sebagai bekas Pathfinder Dia ingin mengataui lebih lanjut Dia tertanya-tanya Mengapa iklan itu muncul di halaman utamanya Dia tidak mempunyai rakan adventist Atau hubungan lain Dengan gereja di media sosial Loida mengklik pada iklan Dan dihalakan ke video Daripada pemain camp 4E sebelumnya Dia menangis apabila melihat video itu Dia ingin pergi ke gereja Dan menghadiri acara Pathfinder Keinginan yang kuat Tumbuh dalam dirinya Untuk berhubung semula dengan Tuhan Dia menghabiskan Sepanjang minggu menonton khutbah Program minggu doa Dan acara gereja yang lain Dia menunjukkan beberapa video Kepada anak perempuannya Yang berusia 8 tahun Valeria Ibu, mengapakah ibu tidak pergi ke gereja lagi? Dia bertanya Loida menyadari bahwa Dia tidak memiliki jawaban Saya tidak tahu katanya Dia berhenti pergi ke gereja Ketika dia masih sangat muda Memikirkan dia bahwa Dia mempunyai banyak sebab Tetapi apabila dewasa Dia menyadari bahwa Dia tidak mempunyai alasan Yang kuku sama sekali Valeria meminta Untuk pergi ke camp Pathfinder Kemudian Dia Teringat seorang rakan Adventis lama Rakan itu Membantu ibu dan anak perempuan itu Pergi ke camp Forry Yang telah diiklankan Di media sosial Ia adalah satu pengalaman Yang hebat bagi Loida Perkara yang paling indah Ialah anak perempuannya Itu bergaul Meslah dengan Kadang-kadang lain Selepas camp Forry Dia dan anak Perempuannya memutuskan Untuk memulakan Pelajaran Bible Dua tahun kemudian Loida Memberi hatinya Kepada Yesus Melalui Pembaptisan Dia sangat teruja Hari ini Valeria berusia 10 tahun Dan sedang belajar Bible Dengan harapan Untuk dibaptis Satu hari nanti Loida mempunyai Impinnya sendiri Dia dan Valeria Tinggal di sebuah bandar kecil Dengan beberapa orang Advent berdekatan Dia mau berpindah Dari Sepanyol Ke Sagunto Yang mempunyai Keahlian Adventis yang lebih besar Supaya dia Boleh menjadi Lebih terlibat Dalam aktiviti gereja Dan anak perempuannya Boleh menghadiri Sekolah Adventis Selama 30 tahun Saya rasa Seperti ada Sesuatu yang hilang Dalam hidup saya Katanya Sekarang Saya telah kembali Ke gereja Dan Tuhan Hidup saya terasa lengkap Sebahagian daripada Persembahan Sobat ketiga Balas 3 tahun lalu Telah membantu Kolej Adventis Sagunto Dimana kampus Menempatkan Sekolah Gereja Tempat Loida Ingin menghantar Anak perempuannya Terima kasih Atas tawaran Misi Anda Yang membantu Menyebarkan harapan Itu sahaja Cerita mission kita Padahal Sahabat ini Shalom Dan happy sabar